What's up, it's Queen Welcome back to QPOTM, Queen Pick of the Month Dimana setiap bulannya aku bakal Fashion item dan juga fashion brand yang akan aku rekomendasikan untuk kalian Semua detail item, link website, webstore, dan juga sosmednya bakal ada di description box QPOTM Juni 2020 Let's start Oke, yang pertama ada satu fashion brand ini Ini adalah local brand yang kalau aku gak salah basenya ada di Bandung Namanya SVH Official SVH Official Dan kalau kalian notice, hampir semua video yang aku bikin Mix and matchnya itu pasti paling tidak menggunakan satu produknya SVH Official By the way, biar gampang aku ngomongnya SVH aja ya Misalkan kayak video flannel shirt yang aku pake, itu adalah produknya SVH Celana tartan yang sebetulnya satu setel sama flannel shirtnya, itu juga SVH Lalu ada berbagai macam celana yang aku pake, baik di Youtube maupun di Instagram Jadi desainnya SVH itu tuh menurut aku kayak Kalau kita gak tau ini local brand Kalau kita ngelihat desainnya doang, itu kayak produk dari luar negeri Mungkin aku bisa bilang salah satu influence terbesarnya SVH itu dari Korea Karena desainnya dia, permainan warna, cuttingnya itu lumayan bold dan berani Makanya kalau kalian lagi cari statement pieces, kalian boleh coba cek webstore-nya SVH Aku udah taruh di description Si SVH ini tidak bermain di satu genre fashion gitu Jadi kalian bisa nemuin banyak jenis item yang ada di sana Flannel shirt, ada sweatshirt mock neck, ada Udah gitu ada permainan desain di sampingnya Ada zipper yang bisa dibuka, lalu ada kayak strapnya jatuh nih warna kuning Celana gombrong, ada Celana warna-warni, ada banget Jacket sweatshirt yang ada zippernya Jadi kayak sporty look, ada Kemeja, ada Ini terus bukan kemeja basic ya Karena di belakangnya itu ada warna biru, depannya hitam Sampai kalian cari code, mereka juga ada Ini kalian bisa pake buat traveling ke negara yang ada musim autumn atau musim winternya Selain dari segi desain, menurut aku dari segi kualitasnya pun oke Udah gitu price range ya, menurut aku juga lumayan terjangkau Walaupun mungkin kalau ngomongin harga relatif ya Ada yang bilang harganya SVH ini oke Ada yang bilang juga harganya mahal Tapi poin aku adalah item-itemnya SVH itu banyak yang kalian sulit temukan di tempat lain Jadinya untuk price range-nya SVH, menurut aku item-item yang mereka bisa tawarkan itu worth it gitu Karena emang agak sulit ditemukan di brand lain Dan yang terpenting adalah SVH itu bisa dibeli di Indonesia Karena kalau kita lagi browsing, kita banyak banget nemuin item-item bagus Tapi ternyata di luar negeri Terus pas lagi kita udah bela-belain kayak yaudah gue mau shipping ke Indo deh Pas lagi kita cek, oh ternyata tidak ada shipping ke Indonesia Jadi kayak buat aku pribadi yang suka banget sama mix and match Apalagi yang referensinya itu kayak bervariasi banget Kayak yang sering aku bilang Aku suka sama streetwear Jepang karena siluetnya yang berbeda-beda Kayak ada yang gombrong, ada yang skinny, ada yang regular fit Ada yang desainnya statement banget, bold banget Nah aku bisa nemuin item-item seperti itu di SVH So untuk fashion brand yang pertama, aku sangat-sangat merekomendasikan buat kalian cek SVH official Next, brand yang kedua ada Dr. Martens Ini adalah satu brand yang lini produk utamanya adalah sepatu Biar gampang aku sebutnya Dockmart aja ya Tapi sebenernya kalau di luar negeri singkatannya itu disebut Docks Jadi Dockmart itu dikenal dengan leather shoes-nya Dari boots, ada shoes, ada sandals, terus ada beberapa leather accessories yang lain juga Kayak ada tas, ada dompet, shoes accessories juga Kayak shoelace sama leather shoe care Nah ini juga adalah salah satu brand yang kalau kalian perhatiin di hampir semua video mix and match aku Apalagi kalau lagi bikin looks yang casual, kerapih gitu ya Jadi aku bisa bilang bahwa Dockmart itu adalah salah satu brand ter-favorite aku Alasannya tuh udah jelas, karena kualitasnya Kualitasnya Dockmart tuh bener-bener top-notch Dari segi bahan, construction, stitching, sole Sole sepatunya tuh bagus banget Faktanya Dockmart itu terkenal gara-gara sole-nya Makanya sole-nya tuh sampai dikasih trademark sama mereka Namanya airwear Kualitasnya tuh sebagus itu, terutama kayak bahannya ya Bahannya tuh tebel banget Buat beberapa orang bahkan kayak agak keras gitu di awal-awal Dan memang iya sih, tapi lama-lama dipakai makin empuk Sebagus itu kualitasnya Sampai aku yakin banget ini Dockmart kalian bisa kasih ke anak kalian Bahkan ke cucu kalian atau cicit kalian sekalian juga bisa Dan memang kalau ngomongin soal harga Dockmart ya nggak bisa dibilang murah ya Karena range harganya itu kayak paling murah mungkin di 1,5 juta All the way up to sampai 4, sampai 5 juta tuh kayaknya ada deh Kalau lagi diskon bisa banget ada di bawah 1 juta Kayak ini Dockmart Gilbey, aku belinya nih lagi good deal banget Harga aslinya kayak mungkin 3 juta, aku belinya cuma 900 ribu Jadi Dockmart kalau lagi diskon juga gokil pol Tapi kembali kalau ngomongin soal harga itu kan Kayak tadi aku bilang relatif ya Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah Tapi kalau dari perspektif aku agak berbeda dengan harga sneakers Karena sepatu Dockmart itu biasanya kalau nggak sepatu rapi Boots Yang desainnya itu tuh timeless Jadi kalau misalkan kayak kalian beli tahun 2000 awal Kalian pake di tahun 2030 nanti Itu juga bentuknya nggak bakal ketinggalan zaman Sepatu Derby Sepatu Tessel Lover Sepatu Penny Lover Sepatu Chelsea Boots Jadi kayak semua desainnya itu adalah sepatu-sepatu yang staple Makanya menurut aku good deal banget untuk beli Dockmart Karena walaupun harganya memang jutaan Bisa 2 juta, 3 juta, bahkan lebih Tapi kalian dapetin satu kualitas item Yang bisa kalian pake terus-menerus dalam jangka waktu lama Dan kalian juga akan menambah perbendaharaan footwear kalian Karena semua desain-desain sepatu yang tadi aku bilang Itu adalah desain yang kayak bisa dibilang mungkin sempurna Kayak Boots udah ada dari tahun kapan Derby udah ada dari tahun kapan Chelsea Boots, Penny Lover, Tessel Lover Itu semua adalah desain yang abadi gitu Kayak dari tahun jebot Sampai tahun kapanpun mendatang Sepatu-sepatu tersebut bentuknya akan selalu ada Tidak akan outdated Jadi kalau lagi ada rezeki Terus lagi mau cari sepatu Aku sangat-sangat-sangat merekomendasikan Dockmart Karena bener-bener apa yang kalian spend Jumlah uang tersebut Will come with quality So fashion brand yang kedua Dockmart Next, yang ketiga Ada local brand lagi Atau lebih tepatnya local online shop Yaitu tempat beli kacamata atau sunglasses Yang sekarang aku lagi pake ini salah satunya Yaitu Giant Eyewear Dan ini juga sama kalau kalian perhatiin Mostly video-video aku yang pake sunglasses Pake sunnis Itu adalah dari Giant Eyewear Kayak aku bener-bener punya banyak pol Lebih dari 30-40 kacamata juga mungkin lebih kali Karena emang aku sesuka itu sama sunglasses Salah satu yang favorite aku adalah yang tinted color Jadi yang kayak begini nih Yang warnanya tuh nembus Ini tinted color warna purple Ada yang tinted warna hijau Ada yang tinted warna kuning Ada juga yang hitam ngeblok Dan kalau kita ngomongin desainnya Desainnya juga berbagai macam Ini desain kacamata yang klasik juga ya Kayak Ray-Ban punya Wayfarer Terus ada desain kacamata yang vintage juga Kayak begini Yang kecil Ini juga vintage Ini juga vintage Yang ujungnya lancip Yang bentuknya kotak Yang bentuknya bulat Yang framenya bewarna Banyak banget tipenya Jadi kayak berbagai macam jenis Berbagai macam bentuk Berbagai macam warna Dari warna framenya Sampai warna glassesnya Kalian bisa temuin di Giant Eyewear Dan yang terpenting adalah Harganya super duper terjangkau Jadi satu kacamatanya itu Berkisar di harga sekitar 100 ribu Jadi bakal very 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 worth it Dan sunglasses itu sebenernya lumayan versatile Karena kalian bisa pake untuk dipakai Atau bisa juga diberdirin kayak gini nih Tuh ditaruh di dahi gitu Nah ini bisa menjadi aksen Jadi sunglasses itu adalah Salah satu cara paling gampang Buat incorporate warna ke outfit kita Kayak misalkan mau nambahin warna kuning Bisa pake si sunglasses ini Ada warna kuningnya Atau mungkin kalian ngerasa kayak Ah gue kan mau pergi ke mall nih Kayak lebay Kalau gue pake kacamata hitam ke dalam mall Kalian bisa pake di atas Kayak begini Jadinya kayak cuman menjadi aksesori aja Tapi warna yang kita cari Dapet warna kuning Jadi kalau kalian mau mulai Buat bermain aksesori Salah satu yang paling penting adalah Sunglasses menurut aku So coba check out giant eyewear Yang berikutnya Masih local online shop Yaitu Moonshop ID Ini adalah online shop kakakku Jadi ini adalah salah satu bentuk berbakti Kepada kakak saya Promosiin lewat Youtube Jadi di Moonshop Kalian bisa nemuin berbagai macam aksesori kecil Tapi yang paling banyak kalian bisa temuin Adalah earrings Atau anting Kalau kalian ngeliat aku pake anting Di Youtube Atau di Instagram Itu kayak 90% 95% bahkan Dari Moonshop Dan dari segi desain Kalian bisa nemuin Banyak banget desain yang bermacam-macam Dari yang earring sekecil banget Kayak cuman stats Lalu ada yang ngegantung-gantung Ada yang kayak gantungannya pendek Ada yang gantungannya sedeng Ada yang gantungannya sampe puanjang banget Kalian bisa nemuin gantungan yang kayak peniti Gantungan yang kayak silet Tapi gak tajam Bisa nemuin gantungan yang kayak rantai-rantai Jadi ada berbagai macam jenis desain disitu Dan kalau kita ngeliat bentuk-bentuknya Ini seperti anting yang kita bisa lihat Banyak dipake sama K-pop Idol Jadi mungkin ada temen-temen yang mikir kayak Oh jadi ini anting-anting yang style-nya Korea Gue gak terlalu suka sama style Korea Nah menurut aku pribadi Kayak pemikiran seperti itu Tidak salah Tapi sedikit keliru Style dari negara tertentu Misalkan kayak style Jepang Style Korea Style Amerika Itu mungkin lebih ngomongin kayak style Yang dipakai oleh orang-orang di negara tersebut Tapi kalau kita balikin ke genre Sebenernya genrenya itu ya akan kembali Ke genre-genre fashion yang memang sudah ada Kayak contohnya K-pop Style Itu karena K-pop Idol Make style-style tertentu Sehingga disebut K-pop Style Padahal kalau kita ngeliat lagi genre-nya Kayak K-pop Idol itu Maka genre-nya ya kalau gak streetwear Ya punk Chic look Dapper look gitu Jadi kembali ke genre-genre fashion Yang memang sebenernya dipake Di seluruh dunia Jadi kalau ngomongin soal anting-anting Yang ada di moonshop ini Karena warnanya kebanyakan silver Udah gitu banyak yang stats Ada yang rantai-rantai Kalian bisa pake anting-antingnya Untuk mix and match Ke genre-genre seperti ini Bisa street Bisa hip-hop Bisa juga punk rock Sampai ke e-boy juga bisa Karena genre-genre ini Banyak menggunakan warna silver Banyak pake chain Banyak pake stats Jadi buat kalian yang suka dengan Genre-genre fashion tersebut Coba cek moonshop Dan buat temen-temen Mungkin yang mikir kayak Aduh gue pengen banget pake anting Tapi gue gak punya lubang tindikan Tenang saja Di moonshop itu ada Anting-anting jepit juga Jadi ada beberapa desainnya Yang kayak kalian bisa temukan Dalam bentuk tindik Ada juga yang dalam bentuk jepit Lalu selain anting Kalian bisa nemuin beberapa Aksesori kecil lainnya Ada gelang Ada kalung Dan juga ada enamel pins Kalau aku pribadi Yang paling staple adalah Anting ini Anting hoops earring Yang bentuknya cuma bulat doang Jadi ketika kayak lagi bosen Sama berbagai macam bentuk anting Yang panjang-panjang Yang gantung-gantung Akan kembali lagi Balik-balik ke hoops earring ini So buat kalian yang suka earrings Check out moonshop ID Yang terakhir Oppo A92 Lah memangnya ini fashion item Handphone Iya stylish sih Warnanya ungu sama hijau Disebutnya aurora purple Matching banget ya sama outfit gue nih Ada ungunya Ada hijau nya juga Jadi aku sebagai orang Yang menjalani fashion Sebagai karir Lewat dunia content creating Smartphone itu adalah Salah satu item yang esensial Karena salah satu pertanyaan Yang paling aku sering dapet adalah Terutama dari temen-temen Yang juga mau mulai Menjadi seorang content creator Perlu gak sih Kita punya equipment yang bagus dulu Kayak kamera yang bagus Lensa yang bagus Untuk kita mulai bikin konten Nah menurut aku Jawabannya adalah Tidak Selama aku menjalani dunia konten Aku melihat bahwa Yang terpenting dalam content creating Adalah kontennya itu sendiri Maksudnya seperti ini Ketika kalian punya konten yang bagus Dengan ide yang bagus Lalu kalian bisa deliver Dengan cara yang bagus Tapi dengan equipment yang seadanya Dan kualitas yang seadanya Itu akan lebih bagus Daripada sebaliknya Kalian punya kamera yang bagus Lensa yang bagus Kalian bisa deliver Dengan kualitas yang top notch Tapi kalau kontennya itu sendiri kurang Akan kalah sama konten yang bagus Dengan kualitas seadanya Memang gak dipungkirin Kayak harga kamera 50 juta Lawan kamera harga 5 juta Ya udah jelas lah Logikanya pasti lebih bagus Yang harga 50 juta Tapi again Yang paling penting itu adalah kontennya Dan nyatanya Kalau kita ngeliat di Youtube gitu Banyak banget ternyata Konten yang dibikinnya tuh Hanya dengan smartphone Bahkan beberapa Ada yang editingnya pun di smartphone Jujur aku juga pake kamera Untuk bikin konten-konten aku Baik di Instagram Maupun di Youtube Tapi ada waktunya Dimana smartphone itu Jauh-jauh lebih konfinien Daripada pake kamera Karena akan ada occasionnya Dimana kita males Bawa barang yang terlalu banyak gitu Apalagi kalo ke fashion event Terkadang kayak outfit yang aku pake Gak selalu ada tas Di mix and matchnya Jadinya bakal ribet banget tuh Kalo misalkan bawa smartphone Bawa kamera buat foto Bawa kamera buat video Jadi disaat kayak begitu Biasanya aku bikin konten itu Cuman pake smartphone Anyway ada satu kata-kata ini Dan menurut aku ini bener banget Aku setuju banget The best camera Is the one that is always with you Jadi kamera yang paling bagus Adalah kamera yang selalu ada Dengan kita Dan itu udah pasti jelas Kamera smartphone Karena udah pasti handphone kita Ada di kantong kita Kalaupun kita gak bawa tas Ya percuma ya Kalo misalkan punya kamera yang canggih Kamera bagus Lensanya bagus Tapi bentuknya agak bulky Agak gede Jadinya kita males Bawa kemana-mana Jadi mungkin buat temen-temen Kalo ada yang tertarik juga Jadi content creator Apapun bidangnya Mungkin kayak aku jadi Fashion content creator Yang kegiatannya seperti ini Shooting Lalu juga bikin foto-foto OOTD Buat di Instagram Menurut aku Itu udah sangat-sangat cukup Tapi yang pasti Kalian juga harus pilih Yang spesifikasi smartphone-nya bagus Contohnya kayak layarnya Jangan sekarang Kalian kalo pilih smartphone Harus pilih yang layarnya 1080p Nah layarnya si OPPO A92 ini Udah 1080p Neo Display Jadi udah Full HD Layarnya pun warnanya clear banget Jadi kalo kalian pake Buat ngedit foto Kayak di Lightroom gitu misalkan Itu enak banget Terus karena kalian pake Buat editing juga Kayak buat ngedit foto Atau buat ngedit video Kalian harus pilih yang RAM-nya juga gede Karena RAM itu penting sekali Pas lagi ngedit Kalo RAM kecil Kayak ngeditnya bakal nge-lag banget OPPO A92 ini RAM-nya 8GB Jadi more than enough Kalo misalkan untuk ngedit foto Atau ngedit video di smartphone Lalu kalo kalian pake smartphone ini Buat kayak aku nih Ngerekam video Berarti kalian harus cari Yang baterainya juga gede Biar tahan lama Apalagi kalo kalian pake Buat vlogging seharian keluar OPPO A92 ini Baterainya 5000mAh Jadi cukup banget Kalo kalian pake buat shooting Atau buat nge-vlog Sama sekalian buat nge-game Juga masih cukup tuh Shadow Kiru Lalu kameranya Kalo kalian pakenya buat foto OOTD Kayak aku Kamera itu penting banget Jadi kameranya OPPO A92 itu Udah quad camera Ada 4 lensa Lensa utamanya itu 48MP Itu udah lebih dari cukup Buat kasih tunjuk semua detail outfit Lalu ada kamera ultrawidenya Itu 8MP Dan ada 2 kamera Masing-masing 2MP Untuk bikin efek depth of field Jadi yang bisa kayak belakangnya bokeh gitu Lalu untuk kamera selfie-nya Itu 16MP Jadi kalo kalian pakenya buat vlogging Atau buat foto selfie Itu udah clear banget Jadi di poin terakhir ini Aku punya message ke kalian Yaitu Kalo kalian punya ide Kalian punya creativity Yang kalian mau coba tuangkan Tapi bingung kayak Gue berkarya di mana ya Kalian coba deh Untuk consider dunia content creating Platformnya apapun Terserah kalian Mau di Instagram Mau di Youtube Seperti ini Atau mau di TikTok Atau di platform lainnya Aku sangat 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 Encourage kalian Untuk Yuk berkarya Ayo produktif Ayo kita majuin Industri kreatif kita Terutama di dunia content creating So guys Itu dia QPOTM Juni 2020 Semoga video ini Bisa menjadi referensi Buat kalian yang lagi Nyari fashion item Dan juga fashion brand Atau yang lagi Mau berkarya di dunia content creating Hope you guys enjoy this video And if you guys did Kindly Thumbs up Dan juga di share ke temen-temen kalian Khususnya yang suka dengan fashion And if you guys haven't subscribed to my channel Please kindly do And I'll see you on the next video Peace out Sub indo by broth3rmax